Halo, apa kabar? Assalamualaikum, mudah-mudahan kalian sehat ya, puasanya juga masih lancar. Oke, jadi hari ini masawan mau bagi resep cara buat strawberry tart, bagus buat hampers ya, untuk lebaran. Jadi langkah pertama, disini saya mau bikin strawberry kuli, saya masak strawberry puree-nya pakai merk itu, karena bagus banget quality-nya, ya. Jadi kalau kalian udah lihat strawberry puree-nya mendidih seperti itu, baru kalian masukin fresh strawberry yang udah dipotong ya, masukin situ, habis itu diaduk ya, sampai kira-kira rejuice sedikit, jadi agak kental gitu. Jadi jangan sampai terlalu yang kering banget ya, taulah kalian cara bikin kuli. Jadi gak terlalu encer, gak terlalu kering, jadi kental gitu konsistensinya. Kental. Oke, habis itu kalau udah selesai baru saya tiriskan, dan kalau sudah hangat, kedingin, baru saya masukkan ke dalam tart shell-nya. Disini resepnya ada di video-video sebelumnya ya, kalau buat tart shell. Cuma disini bedanya masawan kasih white chocolate di dalamnya, supaya bisa cover lubang-lubang di dalamnya, supaya gak bocor, oke. Setelah ini, ya, kalau udah selesai masukin semua kulinya, baru saya masukin ke kulkas, supaya strawberry kulinya itu bener-bener dingin dan set, ya. Jadi ingat disini tuh gak ada gula, gak ada apa, cuma berbeda asli dari strawberry puree sama buah strawberry. Oke next, in the meantime kita nunggu strawberry kulinya tadi set di dalam kulkas, kita bikin dekoret mereng. Jadi dekoret mereng itu kayak swiss mereng, caranya juga sama, double boiler, sampai certain temperature, nanti saya kasih di resepnya. Biasa itu kita mixer pakai speed yang tinggi ya, kecepatan yang tinggi. Oke, setelah itu disini kalian ada optional, bisa taruh pewarnanya disini, atau kalian bisa taruh pewarnanya setelah jadi seperti ini. Jadi ini konsistensi yang kita cari, oke. Setelah itu baru taruh di dalam piping bag, kalau udah dikasih pewarna, disini saya kasih pewarna, kind of like merah, gak merah gimana ya bilangnya ya. Hampir merah, it's not pink. Jadi kayak merah pastel gitu ya, jadi saya pipe seperti itu. Jadi kalau masalah bentuk, suka-suka kalian. Disini saya kasih freeze dried strawberry buat ganis atasnya. Ya, mudah-mudahan resepnya bermanfaat. Dan jangan lupa bagiin sama teman-teman yang lain. Bye!